saya pilih zona waktu, pilih format jam atau penyesuaian jam oke teman-teman beginilah cara penyetelan jam yang terdapat pada layar audio mobil avanja dan juga yang terdapat pada kombinasi meternya cara ini dapat dilakukan untuk mobil avanja tipe G dan juga tipe veloz baik 1.5 dan juga 1.3 oke langsung saja kita lanjut ke video berikutnya yang pertama itu kita masuk ke menu pengaturan kemudian kita masuk ke sistem lalu regional disini ada pilih bahasa pilih zona waktu, pilih format jam atau penyesuaian jam kita masuk ke format jam kita buat di 24 jam karena kita Indonesia menggunakan 24 jam ya teman-teman kemudian kita masuk ke penyesuaian jam nah disini kita penyetelan tahun tahunnya udah pas kemudian bulan sekarang itu bulan 1 ya teman-teman sorry sorry sekarang itu tahun 2020 ya teman-teman dan bulan bulan 1 kita kurangi kemudian tanggal tanggal 10 ya oke jam sekarang itu jam 11 lewat 39 kita atur di jam 11 lewat 39 teman-teman atau kita lebihkan juga lewat 40 gak apa-apa sesudah semua di setel pas kemudian kita tekan setel dan prosesnya pun selesai kemudian cara menyetel yang terdapat pada kombinasi meter disini kan ada lambang jam ini tombolnya kita tekan lama sampai kita tunggu berkedip nah ini sudah berkedip kemudian langsung kita tekan kita mengatur menitnya dulu tadi kita setel pada layar itu lewat 40 kita disini kita setel lewat 41 saja ya teman-teman oke kita tunggu sampai kedip 5 kali kemudian akan otomatis penyetelan jam jam 11 kita atur di jam 11 teman-teman oke setelah selesai kita tunggu kedip 5 kali dan penyesuaian jam pun telah selesai oke sudah berhenti kedipannya oke begitulah cara penyetelan jam pada mobil avanja baik tipe G ataupun tipe Veloz 1,5 ataupun 1,3 sekian tutorial dari saya terima kasih atas perhatiannya salam auto selamat menikmati